Halo, nama saya Ardi dan mari kita selesai masalah 4.6 dari Nielsen & Riddlebook Menggunakan metode V0 untuk menemukan V0 di sirkuit di figure P4.6 Oke, ini adalah V0 di sini dan mari kita setelah node ini sebagai ground kita di sini Oke, dan apa yang terjadi? Ini adalah node ini akan sama dengan V0, kenapa? Karena ground ini memiliki voltage dari 0V Ini adalah poin referensi kita Dan kemudian apa lagi yang bisa kita infer di sini? Node ini akan memiliki 20V dari ground, jadi saya akan memiliki 20V di sini Oke, sekarang mari kita menggunakan ke arah current dari sini Kita memiliki yang ini di sini, saya menggunakan ini akan masuk ke V0 Dan mari kita menggunakan ini akan ke bawah atau keluar dari V0 Dan untuk yang ini, saya hanya ingin mengikuti arah current di sirkuit di sirkuit ini Jadi ini akan ke sana dan akhirnya akan ke bawah, kan? Oke Dan jadi kita bisa melakukan knel ini sama V0 Oke, mari kita melakukan dokładannya Kettr at V0 Dan jika, knel ini menyatakan bahwa sum yang dipenemukan akan sama, akan menemukan ku yang dipenemukan Oke, kita lihat, di node V0 di sini corensi yang berjuang akan menjadi di sini Tetapi kita bisa mengalami kekurangan ini dari ohms-lau Yang ini adalah kekurangan ini Dan kekurangan ini Berbeda antara kekurangan itu dibunuhkan oleh resistan Jadi kita bisa melakukan itu Jadi kita akan memiliki 20 Minus V0 Dibunuhkan oleh resistan antara mereka Yang ini adalah 10 dan 60 Jadi kita akan memiliki 10 dan 60 Karena mereka dalam seri Dan saya pikir hanya ada kekurangan yang masuk Jadi kita bisa menunjukkan tanda yang sama di sini Dan berjalan ke kekurangan yang keluar Jadi kita akan memiliki V0 Di sini dibunuhkan oleh 20 Untuk kekurangan ini Kenapa? Karena V0 minus 0 hanya V0 Jadi kita akan memiliki V0 di sini Dibunuhkan oleh 20 Ohm Dan kekurangan ini Karena ini adalah kekurangan Jadi itu akan menjadi 25 Milli Ampere Namun kita harus mengubahnya menjadi ampere Karena komponen kita yang lain Ini adalah volt dan ohm Jadi kita harus membuat ini dalam ampere Jadi ini adalah 25 Dibunuhkan oleh 1000 Itu akan menjadi 0.025 ampere Oke Jadi kita akan memiliki Plus 0.025 Dibunuhkan oleh 0.025 Dibunuhkan oleh 0.025 Oke, sekarang kita bisa menurunkan oleh V0 di sini Dan kita akan membuat Algebra yang mudah Dibunuhkan oleh 0.025 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 Oke, sekarang apa yang bisa kita lakukan dari sini Oke, 70 akan dibutuhkan oleh Jadi kita akan memiliki 20 Dibunuhkan oleh 20 Minus V0 Dan kita akan memiliki Yang ini 20 dan 20 akan dibutuhkan oleh Jadi kita akan memiliki 70 V0 Dibunuhkan oleh Kemudian kita akan memiliki Plus Yang ini adalah 1400 Jadi kita akan memiliki 0.025 Dibunuhkan oleh 0.025 Dibunuhkan oleh Oke, sekarang ini akan menjadi 400 Minus 20 V0 Dan kita akan memiliki Yang ini akan menjadi 70 V0 Plus Yang ini Saya pikir Calculator kita adalah teman kita 0.025 Multipli Dibunuhkan oleh Itu akan menjadi 35 Oke, kita akan memiliki 35 Dan sekarang Kita akan memiliki 400 Minus 35 Dan itu akan menjadi 90 V0 Jadi kita akan memiliki V0 V0 Ini adalah 400 Minus 35 Dibunuhkan oleh 90 Dan Akhirnya kita akan memiliki V0 di sini Kita akan memiliki Kalkulator Kita akan memiliki 400 Minus 35 Dibunuhkan oleh 90 Oke Itu akan menjadi 4.06 Oke Kita akan memiliki 4.06 Dan Unit akan menjadi 4 Dan Saya pikir itu jawabannya Untuk Masalah 4.6 Jika Saya tidak membuat kesalahan Tapi Biar saya tahu jika saya lakukan Jadi Komen di bawah Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye